Sebulannya 119 juta views dan sebulan dia mendapatkan subscriber 100 ribu ya sebulan langsung dapat silver play button guys Dalam rekaman video amatir beberapa tersangka sedang mengoperasikan permainan judi online di sebuah apartemen di Jakarta Utara Yuk kita bikin konten video short berita viral ya yang pastinya lolos copyright dan juga anti konten berulang Bikinnya gampang banget cocok banget buat pemula karena kita hanya akan menggunakan metode copy paste dan re-upload Dan kita akan bikin videonya hanya menggunakan handphone android Jadi buat kamu para youtuber yang pake handphone dan mau cari uang di youtube, mau cari uang dari internet Hanya dengan bikin video mudah, tanpa menunjukkan muka kamu, tanpa menunjukkan suara kamu dan berpotensi banyak views Kamu wajib nonton video ini sampai habis, langsung aja kita lihat, let's go! Sekarang kalau kita lihat di youtube ya, topik berita terkini atau topik berita viral, berita terbaru Pasti banyak peminatnya Kita lihat dari feed IQ aja ya, volumenya aja sampai 67 Kenapa bisa banyak kayak gini? Karena sekarang nih, termasuk gue dan kalian juga pastinya, kalau cari berita pasti carinya di youtube Nggak lagi nyari di google, karena kita pengen ngeliat langsung video dari beritanya, ya nggak? Dan kuncinya untuk sukses di channel berita tentunya harus uploadnya sering banget mengikuti berita terbaru Karena topiknya nggak evergreen Jadi kamu harus update konten terus mengikuti berita-berita terbaru Dan kalau kamu cepet uploadnya ketika berita baru keluar, otomatis channel kamu bakal banyak lihat orang Jadi itu kuncinya guys, kamu harus mengawasi berita-berita terbaru dan langsung bikin kontennya setelah beritanya keluar Tapi gimana bang, gue nggak bisa bikin video, bikin video kan lama dan nggak gampang Tenang aja brother, karena gue akan tunjukkan kalian cara bikin video yang paling gampang Cuma copy pas dari upload Dan pastinya kita akan mengeditnya agar lolos dari copyright dan juga konten berulang guys Sekarang kita lihat format short dari channel Indoissue News ini guys ya Kalau kita lihat statistiknya nih, dengan memiliki 1100 subscriber aja Dia sebulannya bisa menghasilkan views 24 ribu guys ya Dan upload 21 video guys Sekarang kita lihat channel selanjutnya yaitu channel dari Amah Konselor sudah memiliki 68 ribu subscriber guys Jadi kita lihat statistik dari channelnya Gila banget guys, hanya memiliki 68 ribu subscriber, lihat bulanan ya Viewsnya itu sampai 6.300.000, gokil banget ya Dan subscribernya sebulan dapat 11.200 Kamu lihat perbedaannya, kenapa dia bisa sukses? Karena sebulannya dia mengupload 114 video Dibandingkan dengan Indoissue tadi, dia hanya mengupload 21 video Jadi itu kuncinya guys ya Kalau kamu mau sukses di channel dengan topik berita Tentunya kamu harus upload sesering mungkin ketika beritanya keluar Dan dari satu berita aja, kamu bisa bikin beberapa video Enggak satu video aja, kamu bisa bikin versi-versi yang lainnya dari berita yang sama Seperti contohnya channel iNews ini ya Official iNews, sudah memiliki 6 jutaan subscriber guys ya Kita lihat sekarang statistiknya guys Luar biasa guys, sebulannya dia menghasilkan 57 juta views guys Gok, banyak banget ya Dan kembali lagi ya, rahasianya adalah Karena sebulannya dia mengupload video sampai 3578 video guys ya Jadi tercermin banget ya Dengan semakin sering kamu mengupload video Semakin banyak views tentunya Dan selanjutnya adalah channel TV One News guys Sekarang kita lihat statistiknya lagi ya Kalau kalian penasaran, gue juga penasaran soalnya ya Kita lihat langsung Statistiknya guys Wow, sebulannya 119 juta views Dan sebulan dia mendapatkan subscriber 100 ribu Ya, sebulan langsung mendapat silver play button guys Tapi lagi-lagi rahasianya adalah karena dia mengupload sampai 3191 video dalam sebulan ya Dan kenapa mereka bisa upload video banyak seperti ini? Karena bikin videonya gampang Gue akan tunjukkan ke kalian sebentar lagi Gimana cara bikin video short konten berita yang terlihat profesional Yang memiliki brand dari kita sendiri Dan kita akan buatnya hanya menggunakan handphone Android kamu ya Jadi buat kalian para youtuber yang pakai handphone Jangan khawatir Nonton video sampai habis Dan jangan lupa juga like video ini guys Kalau kalian belum subscribe Subscribe dong Dalam rekaman video amatir Beberapa tersangka sedang mengoperasikan permainan judi online di sebuah apartemen di Jakarta Utara Kalian tahu kan TV One adalah stasiun TV yang menyiarkan berita juga Dan ini adalah channel ofisial dari TV One Makanya dia bisa nih memposting video dari TV-nya sendiri Yaitu TV One Tanpa terkenal copyright Dan kalian lihat disini ya Format-format dari video short di TV One Semuanya memiliki format yang sama Kenapa seperti itu? Karena mereka membangun sebuah brand Dan terlihat lebih profesional Terlihat seperti channel berita resmi Dan ini yang akan kita lakukan guys ya Format-format video seperti ini pastinya Dan untuk buatnya gue pastikan gampang banget Kalian hanya harus memiliki keinginan untuk belajar Pastinya dan juga harus mencintai editing video Kenapa kalian harus mencintai editing video? Karena itu adalah modal dasar dari YouTuber Kreativitas kamu itu tersalurkan dalam cara kamu mengedit video Dan ini akan gue ajaran kepada kalian Gimana cara mengedit video yang profesional Tapi gampang Oke sekarang langkah pertama kita akan cari topik beritanya dulu ya guys Gue akan contohkan misalkan kita cari berita terkini di YouTube ya Kita akan cari beritanya Kamu lihat disini adalah berita Bus persis solo dilempar batu Kalian harusnya bisa memposting video berita Yang baru terbit 1 jam atau 2 jam yang lalu Tapi sebagai contoh gue akan bikin video yang ini guys ya Bus persis solo dilempar batu ya Pertama kita cari dulu keywordnya di YouTube-nya guys ya Bus persis solo dilempari batu ya Ini guys ya Oke disini banyak banget ya keluar berita-berita Dari channel-channel official berita Dan kita akan mendownload salah satu video dari bus persis solo dilempar batu ini guys ya Kamu tinggal pilih aja salah satu ya Kamu tinggal copy aja linknya Copy link address Kemudian kamu ke Google ya Cari aja di Google download YouTube video Kemudian kamu download videonya Oke setelah kamu download videonya Kamu langsung buka Google guys ya Dan kamu cari lagi topik beritanya guys ya Bus persis solo dilempar batu guys ya Oke disini kamu tinggal pilih aja beritanya Salah satu beritanya ya Mungkin kamu bisa pilih yang newsdetik.com ya Kamu tinggal baca aja beritanya guys ya Kamu lihat disini ya kira-kira Foto apa yang bisa mendukung konten kita ya Contohnya topiknya adalah bus persis solo Berarti kita harus punya foto dari tim persis solonya pastinya Kita cari dulu ya di Google Persis Solo aja Kamu langsung cari guys Kamu klik tab image ya Dan kamu tinggal download aja foto-foto dari persis solo ini guys Kemudian kita cari lagi media apa kira-kira yang bisa mendukung video kita guys ya Disini kamu lihat ada nama seorang tokohnya Yaitu manajer persis solo yaitu Erwin Widianto Kita download lagi gambarnya guys ya dari si Erwin Widianto ini ya Nah ini adalah foto-foto dari Erwin Widianto manajer persis solo ya Kamu tinggal download aja lagi foto-fotonya dia Disini gue menemukan lagi kata kunci Polres Tangerang Selatan Kayak gini ya ini foto-fotonya ya Kamu bisa download lagi guys Oke langkah pertama sekarang kita akan membuat naskahnya atau skrip untuk video short kita Tentunya kita akan mengambil dari berita di website ini guys ya Kalian tinggal rangkum aja ya Kalian baca, kalian rangkum aja Sesuai dengan media-media yang sudah kita download Untuk kalian sertakan dalam naskah kalian Oke guys ya gue udah bikin nih ya Naskahnya atau skripnya ya Dan gue juga sudah download media-medianya ya Beberapa foto dan juga video yang relevan dengan berita Yang akan kita bikin kontennya ini guys Sekarang kita sudah punya teksnya tentunya kita harus membuat suaranya Kalau kalian punya microphone dan kalian pede dengan suara kalian Gue sarankan kalian merekam suara kalian sendiri saat membaca berita ini Dan tentunya intonasi dalam membaca berita itu harus lugas ya guys ya Dan kalau kalian gak punya microphone dan gak mau nunjukin suara kalian Kita akan membuat suaranya menggunakan text-to-speech Dan ini adalah website dari voicemaker.in Dimana kita bisa merubah teks menjadi suara Oke sekarang langsung aja gue akan copy paste ya Sepertinya copy paste semuanya Langsung ke dalam voicemaker Seperti itu guys ya Kemudian kita pilih yang Neural TTS Agar suaranya lebih natural Kemudian pilih bahasanya tentunya Indonesia ya guys ya Disini ada Indonesia Ada banyak banget nih bahasa yang disupport oleh voicemaker.in Dan langkah selanjutnya tentunya kalian tinggal memilih suaranya Kalian mau suara perempuan atau suara laki-laki guys Oke contohnya gue akan memakai suara si Ardi ya Oke sekarang sudah gue paste disini guys ya Tentunya kita harus menambahkan tanda baca Supaya suaranya lebih natural ya Jadi kalau kamu mau suaranya berhenti Tidak langsung nyambung terus seperti robot Kalian harus menambahkan tanda baca ya Seperti koma, titik, tanda seru, dan lain sebagainya Oke guys sekarang gue udah merubah naskahnya ya Dan gue udah tambahkan tanda-tanda baca Agar suaranya lebih natural Setelah itu langsung kalian press convert to speech ya Kalian tekan aja ya Bus Persis Solo dilempari batu Bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Persis Solo Dilempari sekelompok orang tak dikenal Oke setelah selesai langsung kalian klik download MP3 guys ya Dan sekarang kita sudah punya suara voice overnya Dan juga media-medianya, video dan foto Langsung aja kita bikin videonya Dan kali ini kita akan buat videonya menggunakan Canva versi Android guys ya Jadi langsung aja buka handphone kamu Dan download aplikasi Canva guys Oke guys gue udah buka aplikasi Canva ya Gue menggunakan emulator Android Tapi sama aja seperti kalian membuka di handphone Android kalian ya Dan langsung aja disini kalian klik tanda plus disini guys ya Tanda plus, kalian klik ya Kalian pilih tentunya formatnya YouTube Shorts Kalian ketikan aja Shorts ya Dan ada YouTube Shorts ya Kalian pilih aja ini, YouTube Shorts Kita buat template-nya dulu guys ya Pertama tentunya kita ke tanda plus disini guys Tanda plus kamu ke elements Kemudian kamu ke frames ya guys ya Kamu klik see all ya Frames Nah kamu pilih disini Gue akan pakai framenya yang Mungkin yang ini guys ya gue akan pakai ya Coba kalian klik aja Frame ini adalah tempat kita menaruh video dan media-media kita nantinya guys ya Dan sekarang gue akan mengatur warna background-nya ya Mungkin kalian bisa menambahkan warna Seperti ini ya mengganti warnanya jadi merah atau kuning Atau biasanya sih kalau gue ya Gue akan menambahkan foto guys Kalian klik tanda plus lagi disini guys Terus kalian langsung ke tab photos disini ya Ada foto Kalian tinggal tentukan aja warnanya Misalkan mau warna merah gitu ya Langsung kamu cari red ya Tentunya kalian harus mencari dan menggunakan bahasa Inggris di Canva ini ya Dan misalkan kita akan gunakan yang ini guys Langsung aja kalian klik ya Dan kita akan tempatkan disini guys Kalian atur aja besarnya Seperti ini guys ya Kemudian kita akan menaruhnya di belakang tentunya ya Kalian langsung geser aja disini guys Kalian cari ya Position guys Kamu klik backward Artinya kita akan mengirim gambar ini ke belakang tentunya ya Sekarang tentunya kamu harus memasukkan logo dari channel berita kamu ya Oke ini adalah nama channel kita Breaking News ya Kita ganti warnanya mungkin di biru gelap guys ya Gini guys ya agak gelap ya Oke jadi ini adalah template dari video-video shorts kita nantinya ya Sekarang saatnya kita upload media-media yang sudah kita download tadi guys ya Langsung kamu klik tanda plus disini guys Ya kamu ke tab upload nih ada tab upload di bawah ya Kamu klik aja Kamu langsung klik upload files ya Dan kamu upload file-file yang sudah kamu download tadi Oke sekarang gue sudah upload semua ya gambar-gambarnya Ada juga videonya dan juga voice-overnya guys ya Langsung pertama kita buka dulu voice-overnya Kamu klik aja langsung voice-overnya Oke sekarang otomatis voice-overnya udah masuk guys ya Oke sekarang kita langsung panjangin aja adegan ini guys ya Kita panjangin aja sesuai dengan voice-overnya guys ya Disini kamu lihat waktunya tuh 56 detik ya Langsung kita masukkan videonya guys ya Video yang di awal tadi kita akan ambil sebagian aja ya Kamu masukin aja klik aja langsung Langsung kamu geser aja ke tengah-tengah frame Dia akan otomatis masuk guys Seperti ini guys ya Oke guys langkah pertama tentunya kita akan membesarkan videonya ya Agar tidak terkena copyright pastinya ya Kita akan menghilangkan tulisan ini ya Kamu klik ke videonya Kemudian kamu geser aja disini Ya geser kamu klik tombol crop ini ya Oke langsung kamu besarkan aja guys ya Ujungnya ini kamu besarkan Kamu klik done Oke jadi ini videonya yang akan kita ambil Kemudian selanjutnya tentunya kita akan Memilih adegannya dulu guys ya Langkah selanjutnya kita hilangkan suaranya guys ya Langsung aja kamu ke tab volume disini guys ya Volumenya kita kecilkan guys ya Kita hilangkan volumenya Oke sekarang kita langsung play aja guys ya Kita pasin sama voice-overnya guys Kita langsung split aja guys ya Kalian bisa lihat disini ya Disini adalah waveform Atau bentuk visual dari audio Kalian bisa melihat kalau ada spasi disini Berarti dia pas berhenti berbicara Kamu klik tombol split Disini kita split lagi guys ya Disini kita split lagi Oke sekarang disini kita akan masukkan gambarnya persis solo guys ya Langkah ke tab upload lagi Coba kamu klik aja ya Langsung kamu masukkan ke frame-nya Masukkan ke frame-nya Nah seperti ini guys ya Kemudian selanjutnya adalah persita tanggerang ya Tinggal kamu masukin ke frame-nya lagi Seperti ini Disini tinggal kita atur lagi panjang-panjang durasinya guys ya Oke disini langsung kita masukin foto si Erwin-nya guys ya Klik Kamu arahkan ke frame-nya lagi ya Oke sekarang disini karena adegannya kurang bagus nih guys ya Gue akan cari adegan yang lain guys ya Kamu klik videonya Kamu klik titik-titik disini Kemudian kita akan Detach dulu videonya Ya kemudian kamu langsung klik X disini ya Nah disini kamu bisa atur nih Durasinya disini guys ya Ditanda gunting ini Kita akan pilih bagian mana yang akan kita tunjukkan ya guys ya Oke mungkin bagian ini guys ya Langsung kamu klik X aja disini ya Kita masukin lagi ke frame-nya guys Kemudian kita besarkan lagi guys ya Oke kita split lagi guys ya Kita akan masukin foto dari Olres Tanggerang guys Klik aja fotonya Kita masukin ke frame Oke sampai situ ya Kita split lagi guys Disini kita akan pilih lagi videonya yang cocok ya guys ya Dari situ video tadi Kalau kalian bisa download beberapa video Lebih bagus Tapi disini gue akan contohkan Kita akan membuat hanya dari satu video aja guys ya Dari video berita yang kita ambil di Youtube tadi Kita detach video Kita klik X disini Kita ke tanda gunting Kita akan pilih nih Adegannya yang mana ya Mungkin dari awal lagi aja guys ya Kita masukkannya ke dalam Kita crop lagi Jadi gitu guys ya Gak apa-apa kalian ulang-ulang aja gambarnya Karena berita ini kan Orang mau melihat kejadiannya ya Jadi gambar-gambarnya kita ulang Atau adegan videonya kita ulang Itu gak masalah kok Disini mungkin gue akan masukin foto kaca ya Kaca yang pecah ya guys ya Oke seperti itu guys ya Oke sekarang videonya udah jadi guys Sekarang langkah selanjutnya Tentunya kita akan tambahkan musik Nah musik ini tentunya kita harus pilih musik yang menegangkan guys ya Oke disini gue sudah masuk ke Youtube Studio Dan di tab koleksi audio ya Disini kalian tinggal pilih aja Disini kalian klik disini Kita cari moodnya ya Moodnya itu yang dramatis guys ya Oke kita trapkan Oke yang ini cocok aja ya Coba gue download Oke sekarang langsung aja kita upload lagi ke Canva pastinya Oke ini lagunya udah gue upload guys ya Tissing The King dari Youtube Studio tadi Langsung kamu klik aja Nah kamu liat disini ya Dia otomatis akan masuk ke bawah voiceover guys ya Jadi musik backgroundnya Langkah selanjutnya tentunya kita harus mengecilkan dulu volumenya Agar tidak menutupi suara voiceovernya guys ya Kamu pilih aja musiknya Kemudian kita cari disini volume guys Disini kamu mungkin bisa atur di 40% atau 50% guys ya Oke sekarang guys langkah terakhir adalah Di bagian paling akhir ya Gue akan menyarankan kalian untuk menulis tulisan call to action ya Makanya disini gue sarankan kalian untuk membuat video versi panjangnya juga Karena kita akan mengarahkan viewer dari Youtube Shorts ini ke video panjang kita ya Langsung kalian klik tanda plus disini Kalian pilih text ya Dan kalian tambahkan aja text disini ya Add heading Seperti ini kita taruh di bawah guys ya Langsung kalian ketik aja Kita ganti warnanya Warna putih pastinya ya Nah tinggal kalian besarkan aja Kemudian kita akan kasih animasi juga Kita ke animate ya Mungkin typewriter guys Nah seperti itu Bus Persis Solo dilempari batu Bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Persis Solo Dilempari sekelompok orang tak dikenal Insiden ini terjadi usai laga Persis Solo Yang dijamu oleh Persita Tangerang pada Sabtu malam Menir Persis Solo Erwin Widianto mengatakan kepada wartawan Akibat dari insiden tersebut Kaca dari bus pecah karena lemparan batu Insiden ini telah ditangani oleh pihak berwenang yang tidak jauh dari lokasi kejadian Polres Tangerang Selatan langsung bergerak untuk mengusut kejadian hari ini Insiden ini memakan seorang korban bernama Victor Pratama Yang merupakan tim analis Persis Solo Dan mengalami tangan kanan sobek Untungnya kondisi Victor saat ini dalam kondisi baik Dan sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa Polisi telah berhasil menangkap 7 orang pelaku yang merupakan supporter Persita Hingga kini polisi masih memeriksa supporter Persita Tangerang yang diamankan tersebut Oke guys video ini sudah selesai ya Disini kita sudah merubah video aslinya Video berita aslinya menjadi video yang unik Versi kita sendiri Walaupun kita mengambil beberapa media yang berkopirite Tapi kita sudah mengubahnya sedemikian rupa Agar membuat videonya lebih bernilai Lebih menarik dan unik Yang pasti harus unik Agar tidak terkena konten berulang dan juga Kopirite guys ya Dan disini kenapa gue menyarankan kalian untuk menulis Call to Action ini untuk mengarahkan viewer video short Ke video panjang kita Karena youtube short ini sangat bagus untuk menarik viewer Dan juga subscriber Dan tentunya harus kita manfaatkan Untuk mengembangkan channel kita Terutama video-video panjang di channel kita Dan buat kalian yang mau tau ya Gimana cara bikin video berita versi panjangnya Cuman copy paste artikel aja Langsung jadi video Kalian cek video gue yang ini guys Gue Yazar Muda Kita ketemu lagi di konten konten selanjutnya Assalamualaikum Bye